Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soleh soleha Semoga kita semua sehat Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita belajar di tema 5 Subtema 2 Pengalamanku di sekolah dengan pembelajaran 1 Sebelum kita mulai Mari kita mengucap lapas pasmalah Bismillahirrohmanirrohim Ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini Yaitu 1 Mengetahui bahan untuk menghias paspunga 2 Memahami sikap tolong menolong 3 Mengubah satuan sentimeter menjadi meter Sekarang perhatikan baik-baik Liburan sekolah telah berakhir Benny dan teman-teman kembali ke sekolah Apa yang dilakukan Benny? Apa yang dilakukan teman-temannya? Pernahkah kamu melakukannya? Benny dan teman-temannya mendapat tugas Tugas ini dilakukan saat liburan Apa tugasnya? Tugasnya menghias pas bunga Ayo mengamati Sebutkan bahan untuk menghias pas bunga Sekarang perhatikan bahan-bahan untuk menghias pas bunga 1. Pas bunga yang pastinya 2. Biji-bijian 3. Cat air 4. Lem perkat 5. Kertas warna Atau kain planel Nah kemudian Biji-bijiannya bisa terdiri dari Biji jagung Biji kacang hijau Biji padi Biji ketumbar Biji lada Dan lain-lainnya Masih banyak lagi Biji-bijian yang dapat menghias pas bunga Juga bisa kita tambah dengan kain planel Kamu sudah mengetahui bahan untuk menghias pas bunga Sediakan bahan-bahan tersebut Juga sediakan lem dan sarung tangan Ketika saat kalian memegang lem Tangannya tidak kotor Sekarang pilihlah pola hiasan seperti gambar berikut Atau silakan buat pola yang lain Ibu tunggu hasilnya di minggu depan Selamat mencoba anak-anakku Beni bekerja secara kelompok Kelompoknya Beni Sedang membuat hiasan pas bunga Beni dan kelompoknya berdiskusi Diskusi untuk menyelesaikan tugasnya Sekarang perhatikan percakapan Beni dan teman-temannya berikut ini Bacalah percakapan di bawah ini Dayu adakah lem untuk melekat biji-bijiannya Itu ada Beni Ada di depan Udin Sambil menunjuk biji-bijian Udin tolong ambilkan biji-bijian yang berwarna merah ya Baiklah Denny Terima kasih Udin Kalian baca kembali percakapan Sama dengan 0,13 meter 145 cm Sama dengan 1,45 meter Kemudian kita mengukur panjang meja Dengan cm 100 cm Kita ubah menjadi meter Jadi 100 dibagi 100 Sama dengan 1 meter Pena setelah diukur 12 cm Kita ubah menjadi meter Berarti 12 dibagi 100 Sama dengan 0,12 cm Ada komanya Kemudian 125 cm Ikat pinggang Kita ubah menjadi meter Jadi 125 dibagi 100 Sama dengan 1,25 meter Ada 2 angka di belakang koma ya nak ya Nah setelah itu Kalian kerjakan tugas berikut ini Kerjakan seperti contoh Kalian kerjakan kembali di buku tulis dengan benar Selamat bekerja anak-anak Semangat ya Terima kasih telah menonton